Ya tentunya, untuk itu saya tadi kemarin juga menyampaikan tanya-tanya saya dan berkomunikasi. Kalau terlaluan dah nyuruh ke sana ya, kalau mau ke sana. Berarti Bapak mendukung pasangan Prabowo dan Gibran? Ya saya ikut relawan saya. Pak, mungkin mendukung ya Pak, mendukung Prabowo dan Gibran? Ya saya ikut relawan saya. Artinya mendukung ya Pak? Berarti kan itu berbeda sikap dengan PDIP. Itu gimana kita, Pak? Apakah kita siap untuk disangsi oleh PDIP atau gimana? Tidak tegal urus dengan patahnya Bapak sendiri? Ya tentunya, untuk itu saya tadi kemarin juga menyampaikan tanya-tanya saya dan berkomunikasi. Bahkan, tentunya berkonsultasi juga dengan baik dengan partai, dengan PDIP Perjuangan. Dan saya akan menyampaikan dengan baik-baik dan kendaraan hati juga. Pada rencana pindah partai, ada rencana pindah partai? Menyampaikan baik-baik artinya mundur Pak. Pindah-pindah, pokoknya saya menyampaikan, tadi kan disampaikan beda pandangan ya. Yang saya akan sampaikan itu bagaimana, kenapa beda pandangan mungkin itu dulu. Apa alasannya beda pandangan itu dulu. Sikap berikutnya tentunya saya akan menunggu. Kalau dari DPP sendiri, reaksinya gimana Pak Wali? Parti siap bisa sih Pak? Yang pasti semuanya tujuannya bagaimana untuk memajukan pemajukan Indonesia. Bagaimana memajukan Indonesia. Kita titipkan sama siapa, itu kan ada pilihan dari kita, baik dari hati dan pikiran. Dan ini nanti akan saya suarakan, akan saya sampaikan kepada Diri Perjuangan itu. Berarti Prabowo Gibran pilihan dari hati Pak? Kalau tidak dari hati, kita harus memilih pemimpin dari hati. Berarti terkait tugas jurkamnas seperti apa Pak? Berarti dilepas? Ya tadi saya sampaikan, saya akan menyampaikan dengan baik-baik. Saya akan menyampaikan apa yang ada di hati dan pikiran. Apa yang akan, kemana akan saya titipkan. Tentunya suara, hari ini kami mungkin masyarakat yang ada di Medan atau di Sampai Utara. Kepada siapa akan kami titipkan suara itu, itulah yang akan saya sampaikan. Pak, kapan rencana Pak untuk menyampaikan itu? Nanti insya Allah sempatnya. Yang pasti saya sampaikan, saya dengan teman-teman hari ini PD Perjuangan, kami komunikasi baik-baik. Kami komunikasi baik, saya sebagai tugas, saya sebagai wali kota Medan. Kami berkomunikasi untuk pembangunan kota Medan sejauh ini baik-baik. Kami berkomunikasi antar personal juga masih sangat baik-baik. Jadi nggak ada yang seolah, oh ini kisruh kacau nggak. Kami semua baik-baik, hanya tadi kami sampaikan bagaimana pandangan-pandangan saya. Saya Muhammad Syahreza, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, BTV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Terima kasih.